Sejak tiga hari terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak memantau, terdapat sekitar 129 titik panas di sejumlah wilayah Kalbar. Titik panas mulai terpantau sejak 21 Februari, bertepatan dengan berkurangnya intensitas curah hujan di wilayah Kalbar. Pantauan titik panas yang terbanyak itu terjadi selama tiga hari terakhir ini. Selama tiga hari terakhir ini memang ada peningkatan yang cukup signifikan secara total di Kalimantan Barat itu sampai sempat mencapai di angka 80-an hingga yang terakhir sekarang ini di angka 129 titik panas. Untuk wilayah yang paling banyak yaitu di sekitar Kabupaten Kuduraya, yaitu yang terakhir ini data yang kami peroleh yaitu 72 titik panas. Titik panas merupakan salah satu indikasi bahwa telah terjadi kebakaran hutan ataupun lahan di wilayah tersebut. BMKG Supadio Pontianak memperkirakan pada tanggal 4 hingga 7 Maret 2022 curah hujan akan cukup tinggi sehingga potensi karhutlah pada periode tersebut akan kembali aman. Tim Liputan, Ekuator TV Terima kasih telah menonton!